Pemirsa PJ Wali Kota Jambi Seripur Waningsi, Rabu pagi 17 April 2024, membuka kegiatan pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Bertumput di aula kantor BKPSDM Kota Jambi, PJ Wali Kota Jambi Seripur Waningsi membuka sekaligus menghadiri kegiatan pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun yang dikelar pada Rabu 17 April 2024. Seripur Waningsi mengatakan, pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan PNS yang akan memasuki masa pensiun TMT pada Januari 2026. Diharapkan para PNS siap menghadapi masa pensiunnya. Sper waktu dilakukan untuk lebih mempersiapkan dengan memberikan bekal ilmu, pemahaman pengelolaan keuangan tabungan pensiun. Alhamdulillah, pagi hari ini, saya dicampingi oleh Pak Astag Andi, juga kemasyarakatan dan SDM, juga dengan Bu Perala BKPSDM Kota Jambi, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pembelian pembekalan kepada PNS Kota Jambi yang akan menghadapi masa pensiun pada TMT nanti, Januari 2026. Jadi pembekalan ini dilakukan untuk mempersiapkan PNS yang akan menghadapi pensiun dua tahun lagi itu benar-benar siap menghadapi masa pensiunnya. Di lima tahunan yang lalu, pembekalan-pembekalan sepatu ini dilakukan penjajah. Jadi yang mau pensiun juga di BKPSDM dilakukan pembekalanannya di BKPSDM. Pada akhirnya, apa ilmu pembekalan yang diberikan itu belum sempat diantarakan uang pas. Jadi yang selesai, habis, dan akhirnya gagal nawekan itu sekarang setiap waktu dua tahun ini dilakukan untuk lebih mempersiapkan para ASN yang akan menghadapi masa pensiun itu supaya kita berhasil dibekali ilmunya, dipanamkan tentang pengelolaan uang tabungan pensiunnya. Pembekalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan memberikan pemahaman yang relatif benar tentang pemahaman masa pensiun dan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi khususnya bagi PNS Kota Jambi yang akan memasuki masa pensiun. Salah satunya dengan membekali dengan pengetahuan mengenai kewirausahaan. Serta melalui kegiatan ini, diharapkan memberikan persiapan dan pembekalan memahami perubahan, mencegah post power sindrom mampu mengelola emosi dan motivasi berpikir positif, mampu memahami peluang bisnis serta mampu mengambil kesempatan yang ada pada saat memasuki usia pensiun. Tampak hadir staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM yakni Moncar Widaryanto, Kepala BKPSDM Kota Jambi Liana Andriani, Ade Putra selaku perwakilan BTPN Cabang Jambi, dan Fadlil Mubarok dari perwakilan PT Taspen Cabang Jambi.